Di Pasar Peramuka sendiri nih, sejak adanya virus corona seperti apa sih Mas? Dari Januari sampai sekarang? Udah dua minggu sih ya, semenjak ada virus corona makin melonjak ya harga masker. Dan makin tinggi juga permintanya juga, dan harganya juga tinggi juga. Masker yang paling tinggi itu 8,210 ya, satu boxnya karena 1,7. Itu N95 ya? N95. Jadi isi 20 ya, dari harga 300 sekarang udah 1,7 per box. Ketersediaan di Pasar Peramuka sendiri, di Toko Mas sendiri nih seperti apa nih Mas? Masih banyak atau udah mulai menipis? Udah mulai menipis Pak. Kita juga permintaan banyak, cuma kita dari sana juga udah gak dapat lagi. Udah kurang. Silahnya pendapatan itu, silahnya minta kesalah disibuk juga udah dibatasin. Warga lokal, kemayakan sih warga lokal. Itu dari bermacam-macam daerah pada kemari. Terus dari orang Cita juga ke kemari juga sih. Kalau untuk harganya sendiri, tadi kan sudah sempat nanya-nanya nih Ibu, harganya seperti apa nih menurut Ibu? Ya kaget aja sih, ternyata yang saya cari ini memang mahal. Jadi kan kalau beli yang biasa kita beli itu kan 20 isi itu paling cuma 20 ribu. Nah ini kan satuannya kenanya 100 ribu. Tapi kalau saya lihat memang lebih bagus, bisa tahan cukup lama, gak langsung dibuang gitu. Berarti tetap akan membeli atau seperti apa nih? Atau mencari alternatif lainnya? Saya lagi lihat-lihat aja untuk beli satu keluarga, satu set. Makanya saya lagi tanya satu box isi 10 katanya, 800an lebih murah dibandingkan beli satuan. Lalu sebenarnya apa yang menyebabkan masker ini mahal? Karena ternyata kualitas dari masker sendiri. Masker N95 ini memiliki lapisan, yaitu sebanyak 9. Sedangkan masker untuk yang jenis seperti ini, ini hanya 3 lapis saja. Sehingga tentunya untuk menangkal virus, kemudian debu dan juga partikel-partikel, ini tentu kemampuannya yang berbeda. Sehingga sekarang tinggal Anda sendiri yang menentukan masker mana yang paling cocok untuk Anda gunakan. Dari Jakarta, Livia Ramadanti, Gilang Kelana, Metro TV. Selamat malam, Pemirsa. Kembali berjumpa dalam Metro TV Newsroom. Salah satu imbas dari merebaknya wabah virus novel corona adalah memang mengerek naik harga sejumlah barang. Di antaranya salah satu yang paling dicari saat ini adalah masker. Masker ini tadi seperti dilihat dalam tayangan oleh rekan kita Livia Ramadanti, bahkan harganya bisa naik 5 kali lipat. Kalau ini namanya memang masker bedah atau mungkin orang bilangnya ini masker ojol ya. Boleh, boleh, boleh dipakai. Masker ojol. Masker ojol ya. Ini tadi malam dikasih sama Pak Jekan, ketua PMI ketika kita bertemu di sana. Kenapa dikasih ke kita nih? Sebagai antisipasi? Paling tidak, kita jangan terlalu banyak ribut dengan urusan ini. Jadi kita bisa memulai dari diri kita sendiri untuk mencegah. Salah satunya adalah dengan memakai masker, yang kedua cuci tangan. Betul. Kira-kira begitu ya, Rara? Iya, penjualan masker di apotek juga memang saat ini sudah banyak yang kemudian habis stoknya sehingga tadi mengerek naik harga masker. Tapi apabila kita lihat memang ada beberapa jenis masker di pasaran. Kalau ini masker bedah sebetulnya ataupun masker ojol. Tapi memang yang paling banyak dicari adalah masker N95. Yang tadi ditunjukkan ke N95. Yang tadi ditunjukkan ke N95 ya. Masker tadi itu bisa kemudian lebih baik menangkal virus ataupun polutan sehingga kemudian tidak masuk ke saluran pernafasan kita. Menangkal dari luar. Kalau ini lebih ke proteksi pribadi. Pribadi. Mencegah kita nggak menularkan orang nih kalau kita punya virus. Mencegah supaya virus kita tidak menular ke orang lain. Jadi, nah ini masih banyak orang yang mislini juga bagaimana cara memakainya. Betul. Wah, you punya informasi. Sepengetahuan saya karena pernah mengawal anak dinicu bang 16 hari. Sebelum you bicarakan pengetahuan. Tadi malam kita mencoba memang untuk memakainya dengan cara benar. Coba. Jadi ini yang hijau di luar karena fungsinya adalah yang putih ya ini di dalam untuk menyerap. Jadi supaya tidak keluar. Ini memang lapisannya beda fungsi ya antara warna dan putih dan hijau ini. Kemudian. Pencegah cairan kita keluar ya. Dia menular kepada orang lain. Kemudian ini kan ada lapisan yang agak keras. Ini untuk dihidung. Supaya nanti ditekuk, disesuaikan dengan bentuk hidung kita. Tidak masalah hidung manco, hidung pesek. Hidung manco, hidung pesek, hidung jambut. Gunakan sesuai dengan fungsinya. Yang jelas kalau hidung blank, saya hilang. Nah oke, jadi bagian yang ada seperti ada kawatnya ya. Ini ditarik supaya bisa rapat. Menutupi seluruh hidung dan. Oke. Jadi dirapatkan lagi. Dan ini hanya sekali pakai. Betul. Paling tidak ya mungkin kalau kita sudah. Masker jenis ini ya. Iya. Masker jenis ini hanya sekali pakai. Kita mungkin bersin atau batuk ya setengah hari. Habis itu buang, besok lagi lagi. Iya, tujuannya supaya tidak menularkan dan harus jaga sterilnya ya. Jadi jangan dipakai berkali-kali. Tapi kalau tadi sempat kita lihat soal tayangan, pengakuan dari penjual. Memang masker ini stoknya udah mulai menipis banget. Ditambah harganya karena demandnya tinggi. Harganya juga tinggi sekali. Kalau tadi si ibu yang diwawancara sempat mengatakan harganya mungkin sekitar ratusan ribu. N95 tadi. N95 sebenarnya masih agak lebih murah di online. Saya cek harganya sekitar 60 sampai 90 ribu. Tetapi di lapangan apa segitu memang harganya? Harganya bisa tergantung kesediaannya. Jadi stoknya sedang menipis. Kita berpikir mestinya para pedagang jangan memanfaatkan kesempatan dalam kesulitan seperti sekarang. Karena mereka sudah pasti menghitung margin sudah sejak ketika mereka mendagang itu. Bahkan di LKI saja sudah berkomentar akan mengadukan ini ke polisi untuk menyelidiki. Kenapa harga masker yang harusnya mungkin puluhan ribu. Bahkan tadi bisa melonjak sampai jutaan rupiah untuk satu dus yang isinya 20. Kamu baru dari Jepang. Kamu baru dari Jepang. Gimana juga masker disana pakai? Saya cerita bukan soal cerita saya cuti dan jalan-jalan tapi kemudian memang saya pergi. Pada saat itu Bang Don ke Jepang ke daerah Sapporo. Daerahnya cukup dingin dan disana ada Ice Festival. Ada Festival Ice di Sapporo. Dan banyak sekali wisatawan dari negeri Tiongkok yang datang kesana. Kebanyakan wisatawan yang saya lihat itu wisatawan dari negeri Tiongkok ini semua memakai masker. Saya pikir mungkin karena cuacanya yang sangat dingin. Sehingga memang kesulitan untuk bernafas. Tapi saya pikir wah pasti ini ada kaitannya dengan Corona. Ketika semua turis dari Tiongkok itu ternyata mereka memborong masker di banyak toko obat atau drugstore. Sampai pihak drugstore harus memutuskan satu orang hanya boleh membeli 10 lembar. Artinya masker dicari tidak hanya di tanah air. Tidak di Jepang juga dicari. Di sana pun dicari.